Kita olahraga dulu Lima penyebab sehingga orang menjadi takut dalam menjalankan hidup Saya akan sharing tentang penyebab-penyebab yang membuat banyak orang takut Penyebab pertama Anggaplah namanya si Mike atau si A Si A ingin memperbaiki kehidupannya Seperti yang diingini oleh keluarganya dia Orang tuanya dia Sebenarnya seperti yang diingini oleh semua orang tentunya Ingin memperbaiki kualitas hidupnya Ini poin pertama ya Ketika si A saat bersekolah Bersekolah SMA SMP SMA Dia mendapatkan cobaan pertama Cobaan pertama itu Adalah ketika guru menyuruhnya Untuk menyelesaikan Kasus matematika Atau rumus matematika Karena guru menyuruhnya Untuk mengetahui sejauh mana Murid-muridnya bisa melakukannya Dan tentunya akan dibantu oleh guru tersebut nantinya Dan si Mike ini Disuruhnya oleh gurunya untuk melakukannya Di depan kelas Dan apa yang terjadi Ketika seorang yang Tiba-tiba dipanggil oleh guru Untuk Menyelesaikan suatu tugas matematika Mike Maju ke depan Kaget gak tuh Mike Iya bu guru Coba lakukan Kalau kamu selesaikan Formula ini Seperti yang Saya Contohkan tadi Bisa kan Coba lakukan Udah dari tadi Saya jelaskan Sekarang kamu praktekan Si Mike ketakutan Dan singkat cerita Dia tidak bisa melakukannya Disuruh tetap berdiri di depan Oleh gurunya Dan gurunya memanggil Murid yang lain Yang pintar Contohnya namanya Si B B maju ke depan Coba selesaikan Formula ini Hanya dalam waktu Tidak sampai Dari 20 detik Formula tersebut sudah Diselesaikan Sesuai dengan Aturan Kalkulasi matematika Dan Sibel disuruh duduk Dan Anda tahu Apa yang terjadi Bagaimana kalau Anda Jadi si Mike Yang masih di depan Khawatir Ragu Mau diapain saya Mau di straf saya Dan kelihatan oleh teman-temannya Bahwa saya tidak mampu Dan itu memunculkan Ketidakpercayaan diri Dan singkat cerita Dia tidak memperbaiki diri Beberapa hari Beberapa minggu Beberapa bulan Dan nilai matematikanya 5 atau 6 Poin kedua Poin kedua adalah Disuruh guru untuk membaca Atau melakukan presentasi Di depan Kelas Dan dilihat banyak orang Hal yang kedua Yang belum bisa dilakukan Dengan baik oleh si Mike Namun dia disuruh oleh gurunya ke depan Dan singkat cerita Si Mike tidak mampu Melakukannya Dia terbata-bata Sehingga dia melihat Orang lain mampu Melakukan lebih baik dari dia Dan dia Sudah mulai merasa Cilt Inferiority Muncul Merasa tidak berdaya Merasa tidak mampu Merasa tidak bisa Dan melihat orang lain Semakin mampu Semakin bisa Semakin jago Dan dia Merasa bahwa Ya orang lain memang pintar Makanya mereka bisa Menyelesaikan tugas itu Saya Saya tidak Bisa Karena memang keadaan saya Memang tidak bisa Ya saya memang orang seperti ini Kepercayaan diri Sudah mulai Rendah Dari waktu Mudah Mudah Poin ketiga Poin ketiga Yaitu soal Pada saat melamar kerja Si Mike sudah kerja sekarang Dan ingin melamar kerja Dan sampai di Tempat kerja Si Mike Kecapekan Karena panas Belum berganti-ganti bus Kalau dulu Kalau dulu Dan ketika tiba Dia harus Ngantri Panjang lagi Antrian Apalagi ini Mas Musim pandemi Pasti akan lebih panjang Antriannya ketika Pandemi Sudah Bisa Diselesaikan ya Dengan vaksin Yang tentunya Yang mujarab Terus mencerita Si Mike ini Ketika sudah deket-deket Waktunya dia dipanggil Dia mendengar Beberapa percakapan Dari Orang lain Yang sudah Di interview Hei Di dalam yang interview Itu orang boleh loh Jadi dia mengenakan Bahasa Inggris Wah Si Mike Kesulitan Khawatir Dan Nanti Kamu akan disuruh berdiri Dan disuruh presentasi juga Dan Kira-kira ada lima orang Yang interview Sekaligus berdekatan Satu dengan yang lain Jadi anda akan Berdiri Dan presentasi Akan dilihat orang lain Wow Si Mike Teringat lagi Ketika dulu dia Selit melakukan Presentasi Jadi perasaan dulu itu Ketika tidak dipikirkan Itu akan berbalik Ketika situasi yang mirip terjadi Di masa depan Mau dia lima tahun Mau dia sepuluh tahun Mau dia dua puluh tahun Jadi karena itu Sudah terprogram di otaknya Dan sikit cerita Si Mike tersebut Interview dan kelabakan Dia menjawabnya Karena dia tidak sadar Cara dia berdiri Tidak lurus Cara dia berbicara Terbatas-batas Cara dia menangkap Persepsi Dari penanya Kebanyakan tidak Sinkronis dengan jawabannya Sehingga Sayang sekali Si Mike Bukan menjadi pilihan Dan dia terluntar-luntar Untuk mendapatkan pekerjaan Menurut Anda Apakah relevan Bahwa satu perilaku Dengan perilaku yang lain Kalau Terus terjadi Sehingga memunculkan Perasaan tidak Bisa Tidak mampu Tidak nyaman Gelisah Takut Maka Itu akan menjadi Suatu reality yang baru Hot Oke kita lanjut Kita lanjut Sekarang yang Poin yang Keempat Ini adalah Terjadi di Di kehidupan sosial Keluarga Atau sama teman-teman Tetangga Ketika Si Mike Melihat Ekonomi keluarga Tidak membaik Melihat Ekonominya sendiri Tidak membaik Ketika Mike Merasakan Bahwa Kemampuannya Untuk membeli Tools-tools Yang dia akan gunakan Untuk memperbaiki Kompetensinya diri Kompetensi dirinya dia Seperti Komputer Maka dia bilang bahwa Kalau teman-teman Yang kaya bisa Dan mereka Mahir Melakukan Pekerjaan dengan Komputer Itu karena mereka Mampu Karena orang tuanya Kaya Kalau saya Orang tuanya Tidak kaya Tidak punya duit Jadi saya Memang kayak gini Jadi Gak apa Jadi Excuse yang terjadi Adalah Saya tidak bisa Komputer Karena saya Miskin Saya tidak punya duit Orang tua saya Tidak punya duit Dan ingat Ini adalah Poin nomor empat Dan Ketika Perasaannya Diam semakin Sulit Karena ketika Dalam pekerjaan Disuruh melakukan Tugas dalam Komputer Misalnya bikin Schedule Dan harus Menggunakan Excel Komputer Program Dan tidak bisa Maka Orang-orang yang Kurang kompetensi Akan menjadi Pilihan terakhir Oleh Leader-leadernya Di tempat kerja Betul So Kita masuk ke Kelima Ketika Lima Sepuluh tahun Dua puluh tahun Kemudian Si Mike ini Melihat sendiri Merasakan sendiri Mendengar sendiri Soal Tekanan Dimana-mana Soal kesulitan Dimana-mana Soal keterpurukan Dimana-mana Baik dalam hal Di jalan Banyak Yang mencopet Banyak yang Memaksa Orang lain lagi Naik motor Orang lain lagi Naik sepeda Di jambret Banyak pencuri Dan macam-macam Di jalan itu ya Soal ekonomi Juga Dia udah berpuluh tahun Tidak membaik Soal kesehatan Apalagi zaman sekarang Pandemi Soal sosial budaya Yaitu budaya yang Membuat pikirannya Tidak Mau mencoba Sesuatu yang baru Karena itu adalah Identitas Nenek moyangnya Soal berita negatif Yang selalu ada Sehingga Susah Memilah-milah Mana sih yang negatif Mana yang positif Dan Anda tahu sendiri Kalau di TV Kebanyakan Nggak semua ya Berita negatif itu Banyak sekali Dan membuat kita Menjadi terkelompok-kelompokan Jadi Soal Kesenjangan ekonomi Anda juga bisa lihat Soal Keberagaman Yang Menuju ke eksklusifitas Keberagaman Akan golongan Kelompok Jadi pendapat Anda Kadang-kadang Dinilai Dari background Anda Dari status sosial Anda Dari agamanya Bukan soal pendapat Itu sendiri Bukan soal kalimat Makna dari kalimat Yang Anda sampaikan Sehingga banyak orang Merasa takut Banyak orang Banyak orang Merasa Sungkan Banyak orang Tidak mau jujur Karena kalau mereka Jujur Kadang-kadang Dicat Oleh Orang lain Yaitu tidak menyenangkan Untuk Kelompoknya Untuk diri orang lain Tersebut Jadi semakin banyak Gesekan sosial Yang terjadi So Lima hal tersebut Membuat kita Menjadi Punya alasan Untuk takut Mencoba sesuatu yang baru Dan ketika itu Sudah terjadi Bertahun-tahun Puluhan tahun bahkan Dan kita juga tidak Mencobanya Ingat energi kita Semakin lama Semakin habis Kalau Anda Umurnya 20 tahun 25 tahun Masih kuat Masih ber Masih vibrant Spirit Full Tapi ketika Anda Udah mulai umur 40an Dan Anda kurang bergerak Ini bukan cuma bergerak Otak Tapi bergerak Pikiran Maka sulit Untuk Yaitu beradaptasi Dengan situasi yang berubah Sulit untuk Beradaptasi Dengan Kesempatan Pekerjaan Yang Lebih menggunakan Teknologi Bayangkan Kalau Anda adalah Generation Baby Boomer Bayangkan Anda adalah Kalau generasi X Sebenarnya generasi X masih oke ya Asal dia mampu Melakukan Mencoba Hal-hal yang baru So Lima Kebiasaan Yang Menjadi Excuse Untuk banyak orang Menganggap bahwa Akhirnya Menjadi Ketakutan Ini adalah alasan Untuk mereka Terus takut Ketika sudah takut Tidak mau memikirkannya Lebih baik Tidak mau memikirkannya Di bawah tidur saja Di bawah hangout Sama teman-teman Ke cafe Di bawah hangout Main terus Di bawah hangout Nonton terus Di bawah hangout Berleha-leha terus Di bawah Tidak mau diingat Semua Jadi Dilupakan saja Padahal Hal yang Membuat kita Merasa terpuruk Merasa takut Merasa gelisah Merasa Merasa Kesedihan yang Begitu dalam Itu tidak Serta merta itu Hilang ketika kita Tidak memikirkannya Itu akan selalu terjadi Jadi Bagaimana caranya dong Agar kita tidak takut Pengalaman diri saya Saya juga Tidak bisa Meneruskan Sekolah Yang tinggi Karena Keadaan ekonomi Namun Saya tidak tinggal Diam Saya yakin Semua orang Apapun golongannya Kelompok Latar belakang Kemampuan ekonomi Mampu Melakukan Perbaikan-perbaikan Baik Dalam skala Kecil Sekala pendek Yaitu per hari Atau per minggu Maupun skala panjang Yaitu per bulan Per tahun Bahkan puluhan tahun Untuk memperbaiki Meningkatkan kualitas hidup Meningkatkan kompetensi Untuk membuat Nilai diri kita Menjadi lebih tinggi Agar market Menggunakannya Sehingga ketika Market Mendapatkan Orang Atau pekerja Dengan Kompetensi tinggi Maka Market Akan cenderung Memberikan nilai tinggi Sehingga gaji anda Akan tinggi Karena kualitas anda Karena nilai diri anda Bukan karena Anda lama Bekerja disitu Dan itu saya sudah alami Sehingga Ketika Market Menilai anda Dengan tinggi Maka anda punya Sumber Ketika dapat Tekanan Yang luar biasa Besar Yang tidak disangka-sangka Seperti pandemi ini Dan anda akan Mampu bertahan Dan anda akan Mampu bertahan Itu betul-betul Anda mampu bertahan Tapi kalau anda Berleblasan tahun Puluhan tahun Anda Cuma menerima Apa adanya Dan itu adalah Pilihan anda Dari dulu Ingat itu adalah Pilihan anda Dari dulu Bukan karena Pilihan orang lain Maka Susah untuk Berevolusi Melakukan perubahan-perubahan Dalam hidup Tapi It's okay Semua orang punya Alasannya sendiri-sendiri Namun Video ini Hanya untuk Membuat Kita semua Bisa memulainya Di Waktu yang Saat muda Tapi Bagi orang-orang Yang sudah Itu merasa Bahwa Saya sudah Mulai Senior ini Bisa juga Melakukan hal-hal Yang baru Karena Kita hidup Selalu untuk belajar Kalau kita stop belajar Seolah-olah Seperti kita stop hidup Dan Semoga Video ini Bisa menginspirasi Teman-teman Siapapun yang menontonnya Dimanapun anda berada Dan Saya berusaha untuk Sekarang lagi Olahraga Semoga Dengan olahraga ini Dan Memberikan Pandangan saya Menyiapkan Tools Untuk mengambil Video Yang cukup stabil Sehingga Anda pemirsa Bisa menerimanya Dengan baik Dengan audio Yang bagus Dan Semoga bisa Menginspirasi anda Di waktu Di situasi-situasi Yang sulit ini So Ya That's it Thank you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati